Buya Yahya menjawab Memang menikah dengan sepupu Itu adalah sah Akan tapi pun demikian Pertama orang tua Orang tua memang namanya wali mujbir Wali mujbir itu adalah seorang tua Sah kalau menikahkan putrinya yang masih perawan Dengan laki-laki yang laki-laki Yang perempuan yang putrinya pun tidak setuju Tetap sah Wali mujbir ayah dan kakek Karena wali mujbir itu adalah Ayah kandung dan kakek kandung Yang tentu kasih sayangnya sangat tinggi kepada sang anak Maka disebutkan dalam matahab kita Imam Syafi'i Berbeda dengan Hanafi Dalam matahab Syafi'i wali mujbir Boleh, bisa Menegahkan anak perawannya Tanpa persetujuan anak perawan Sah Cuma Nabi tidak mengajarkan semacam itu Nabi mengajarkan untuk minta izin Diajak diskusi Anak gadis diajak diskusi Bahkan lihat Kalau zaman dulu masih ada Zaman dulu Itu disebutkan para ulama Jika anak gadis mengkotawarkan seorang laki-laki Kemudian dia nangis Itu sebenarnya mau maknanya Ini sudah paham jadi bahasa ini Apalagi mengatakan Iya siap Berarti iya siap Jadi tanya Diminta izin Ini harus Ini adabnya seorang bapak Kalau ingin nikahkan anaknya Karena dia tidak akan menjalani Harus ada 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 izin dulu Biarpun dia sah Menikahkannya tanpa izin sang anak Tapi hendaknya adabnya diajar ke Nabi Semacam itu Minta izin kepada anak perempuannya Dipanggil Ada seorang laki-laki baik Kamu akan aku nikahkan dengan dia Bagaimana Kalau ternyata dia Tiba-tiba menolak berat Ya jangan dipaksain Ini satu sisi dari orang tua Yang kedua adalah Sisi anak Wahai anak yang soleh Dan soleha Selagi orang tuamu Kamu yakini selama ini adalah baik Dan ibu Ayahmu baik Ibumu baik Kemudian setelah itu Punya gambaran Tentang seorang laki-laki Atau seorang perempuan Yang menurut mereka adalah baik Maka khusnudun lah Bawasanya Apa yang Apa yang Akan dibilihkan oleh orang tua Adalah terbaik untukmu Nah ini Jangan biasa menolak Kecuali memang Menurut pandanganmu Adalah tidak baik Kamu melihat Kemaksiatan yang pernah dilakukannya Dosa besar Mungkin pernah ketahuan Mabuk Atau sebagainya Atau dengan perempuan Tidak menjaga Dan sebagainya Atau Kalau Kamu pernah menemukan Sifat yang tidak baik Melanggar syariat Maka Kamu berhak menolaknya Tapi kalau tidak Tidak adalah Sentuh menolak Maka pilihan orang tua Adalah istimewa Ada berkah Di balik itu semuanya Selagi kita tidak melihat Bahwasanya Dia melakukan dosa besar Atau tampak dolim Keras Dan sebagainya Ini harus adil Orang tua Tidaknya izin Seorang anak Jangan gampang menolak Apalagi pemberian Orang tua Nah Akan tetapi Di sisi lain Ada sebab Penolakan-penolakan Dari anak Apa itu Na'udzubillah Rupanya hatinya Sudah dengan yang lainnya Ini musibah besar Di zaman ini Kalau tanpa itu Sebetulnya Lihat Akan muncul Anak-anak Soleh-solehah Jika seorang anak Gadis hatinya bersih Kemudian dia sudah datang Waktu dia menikah Orang tuanya menawarkan Siapa saja Karena apa Hatinya bersih Kosong Tapi yang repot adalah Hatinya sudah dikotori Dengan cinta-cinta Sebelum berdikian Lihat Sehingga Biarpun orang tuanya Menawarkan lebih bagus Daripada calonnya Perempuan tersebut Maka dia tidak akan mau Gula jawa Rasa coklat Sudah Pokoknya Kalau tidak dia Tidak mau Bahkan ngomong ke orang tuanya Kalau tidak dia Tidak mau nikah lagi Tidak akan mau nikah Kurang ajar namanya Tapi kalau hatinya sudah Posong Plong Lihat indahnya Seorang anak yang hatinya bersih Pergaulannya benar Disodorkan oleh orang tuanya Seorang laki-laki Pasti orang tuanya Beristihkara Kalau orang tuanya baik Istihkara Kecuali orang tuanya materi Orang menjual anaknya Ini lain cerita Berarti seorang anak Mengetahui bahwa calonnya Tidak baik Ditolak Tapi kalau orang tuanya Baik Kemudian calonnya juga baik Hati-hati Jangan ditolak Karena indahnya akan membawa Keberkahan dalam hidupnya Setelah itu apa Karena hati seorang anak Gadis tersebut Hati yang bersih Kosong Lihat Setelah pernikahan akan dibangun cinta yang indah Seperti kuaidah bahasanya Bangunlah cinta di atas pernikahan Jangan membangun pernikahan di atas cinta Jadi Membangun cinta di atas pernikahan Dulu baru nanti membangun cinta Ini akan indah dengan cara semacam itu Itu saja insyaAllah Semoga Jadi belajaran buat kedua belah pihak Orang tua Jangan seenaknya Minta-minta Wali Mujbir Langsung nikahkan anaknya Tidak adab ini Kasianan Bahkan pada suatu kita pada zaman Nabi Ada seorang wanita yang semacam itu Ngadukan Rasul Ya Rasulullah Aku telah dinikahkan oleh Aku akan dinikah oleh orangtuaku Dengan orang begini Ya Rasulullah Akhirnya Rasulullah memanggil Laki-laki tersebut Tidak boleh kau berbuat semacam itu Biarpun wali Mujbir Ibaratnya begitu Tidak boleh begitu Setelah Nabi Menegur ayahnya Tidak boleh Memaksa anaknya dalam pernikahan Akhirnya apa? Sang wanita tersebut Lega Alhamdulillah Ya Rasulullah Terima kasih Ya Rasulullah Engkau telah menjelaskan Duduk Posisi saya sebagai seorang anak Sehingga ayah saya Menjadi tidak memaksa saya lagi Cuman karena Mu Ya Rasulullah juga Karena Engkau Ya Rasulullah Maka aku akan patuhi orangtuaku Walau Akhirnya mau juga Dia hanya ingin membela Bahasanya jangan sampai ada wanita Yang didolimi oleh orangtuanya Akhirnya mau juga Dia hanya ingin menampakkan Bahasanya apakah begitu Caranya hidup seorang anak gandis Tiba-tiba orangtuanya Tiba-tiba menikahkan Nabi membela anak gandis Nabi membela wanita Orangtuanya ditegur Ternyata setelah Nabi menukur orangtuanya Justru setelah anak Mengatakan Saya sekarang Mau dinikahkan oleh Orangtuah saya Saya hanya melakukan itu Ya Rasulullah Agar Generasi-generasi setelah ini nanti Akan ada pendidikan Jangan sampai orangtuah Sewenang-wenang Ini saja Wallahualam